Halo semuanya Jumpa lagi dengan kita Kali ini kita akan Membagikan kepada teman-teman semua Apa ini teman-teman Kali ini kita akan bagikan Mengenai program diet Yang berikut ini adalah 7 buah segar Yang cocok saat kita Sedang bulan puasa Ini dapat membantu Menurunkan berat badan 7 buah Ini apa aja Mari kita langsung ke videonya Check it out Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kita langsung bahas aja Ke pembahasannya Buah ini umumnya karena rendah kalori Dan tinggi serat ya teman-teman Ini Dapat membantu menurunkan berat badan Faktanya Makan buah dikaitkan dengan penurunan Berat badan dan resiko diabetes Tekanan darah tinggi Kanker dan penyakit jantung Yang lebih rendah Begitu teman-teman faktanya Makan buah ini dapat menurunkan Semuanya ya kadar dari resiko Penyakit-penyakit yang berat ini ya Ada diabetes Tekanan darah, kanker, jantung Ini kalau kita makan buah Resikonya itu malah menjadi semakin sedikit Berikutnya adalah 7 buah Yang bisa menurunkan berat badan Berdasarkan para ahli Ini dilansir teman-teman Dari Hatchline teman-teman Kita langsung aja ke pembahasan Yang pertama adalah Grapefruit Atau ini adalah persilangan Antara jeruk bali dan jeruk Yang biasanya dikaitkan dengan Diet ya Dalam bahasa Indonesia Grapefruit ini disebut juga Dengan jeruk limau Gedang Atau jeruk bali merah Teman-teman Ini gambarnya seperti ini teman-teman Ya Warnanya merah ya Setengah grapefruit ini Misalnya kita potong Ini mengandung 39 kalori Dan menyediakan 65% asupan Harian untuk vitamin C Varietas dari jeruk bali merah ini Juga menyediakan 28% RDI Untuk vitamin A nya Jadi Asupan harian untuk vitamin A nya itu juga Sudah tercapai nih Kalau kita makan setengahnya itu Sudah mencapai 28% nya teman-teman Kalau kita makan utuh Jadi berapa 50-an lebih kan Oke Terlebihi lagi nih teman-teman Grapefruit ini juga memiliki Indeks Glycemic Yang sangat rendah Jadi Dapat melepaskan gula Keaturan darah itu Lebih lambat teman-teman Jadi Kita akan menjadi Lebih kenyang Lebih lama Dan kita Lebih powerful nya Lebih lama Teman-teman Dalam beberapa penyelitian Teman-teman 85 orang yang gemuk Kita bayangin Ada 85 orang gemuk Sedang makan grapefruit Atau minum jus Bali merah ini Selama 12 minggu Ini dapat menurunkan Asupan kalorinya Teman-teman Jadi kalorinya itu Jadi yang di asup itu Lebih rendah Selain itu Beberapa ulasan Dari beberapa artikel Yang kita Sudah riset Ini menemukan bahwa Konsumsi jeruk Bali merah Dapat Mengurangi Lemak tubuh Lingkar pinggang Dan tekanan darah Dibandingkan dengan Kelompok kontrol Namun perlu dicatat Teman-teman Grapefruit ini Bisa membahayakan Jika dikonsumsi Berbarengan Dengan Obat-obatan Tertentu Jadi Nggak boleh sambil Makan obat Tertentu Teman-teman Nanti kita bahas Di video berikutnya Kita Next Yang kedua Teman-teman Buah apa sih Yang bisa menurunkan Berat badan adalah Seperti ini Ya Namanya Buah apel Apel rendah kalori Dan tinggi serat Karena dalam Satu buah apel itu Mengandung kalorinya Lebih gede Teman-teman Dari pada Jiruk Bali merah Ini 116 kalori Ini terbukti juga Dapat menurunkan Berat badan Dalam sebuah penelitian Teman-teman Teman-teman Wanita Makan tiga buah apel Terus Tiga kue gandum Ini selama Sepuluh Minggu Ini bisa menurunkan Kurang lebih Sampai Satu kilogram Dalam Beberapa hari Teman-teman Jadi ini sangat Bisa menurunkan Karena Karena dengan kita Makan buah ini Semua kadar Karbohidrat itu Sudah tercukupi Dengan makan Ini teman-teman Apel ini Kalorinya lumayan Sudah seratusan Masalahnya Karena Apa teman-teman Apel ini rendah kalori Tapi lebih Mengenyangkan Jadi teman-teman Makan apel Satu atau dua Itu lebih kenyang Kalorinya Cukup tinggi Dan itu seratnya Sangat banyak Sehingga mudah Dalam pencernakan Itu mudah Dibuang juga ya Sebuah riset Mengatakan Apel itu Hampir tiga kali Lebih mengenyangkan Daripada Sembatang coklat Dalam sebuah penelitian Juga menunjukkan Teman-teman Bahwa apel itu Paling baik Dimakan utuh Daripada Dijus Konan Penelitian Juga mengaitkan Jus apel ini Dapat mengurangi Lemak Dibandingkan dengan Minuman Obat-obatan Lain ya Ekstrak Polifenol Apel Teman-teman Kandungan dari Apel ini Adalah Ada senyawa Dalam menurunkan Kadar kolesterol Jadi Kalau teman-teman Ada kolesterol Makan buah apel Itu juga bisa Menurunkan Teman-teman Oke next Kita yang ketiga Teman-teman Ini namanya Buah beri Buah beri ini Adalah Pembangkit tenaga nutrisi Rendah kalori Dalam setengah cangkir Itu Blueberry ini kita makan Ini mengandung 42 kalori Teman-teman Ini juga mengandung Vitamin C Serta 18 persennya itu Mengandung vitamin K Mengandung Dalam blueberry ini Juga ada Mineral Yang dibutuhkan Untuk otak Sistem sarap Sistem enzim Untuk menjalankan Berbagai fungsinya Buah beri ini Juga terbukti Teman-teman Mengenyangkan Dalam swastod Itu mengatakan Bahwa orang Yang diberi cemilan Beri Itu akan Mengkonsumsi 65 kalori Lebih sedikit Teman-teman Selain itu Makan buah beri Dapat membantu Menurunkan Kolesterol Next Yang keempat Teman-teman Adalah Buah batu Buah batu Itu juga Ini adalah Sebuah Buah berbiji Gambarnya seperti ini Teman-teman Ini adalah Termasuk dari Buah persik Nektarin Plum Cherry Apricot Ini sejenisnya Dibandingkan Dengan makanan Ringan Tidak sehat Lain-lainnya Buah beri ini Bisa menjadi Alternatif Teman-teman Karena mengandung 58 kalori Dan ini cukup Untuk menyenangkan kita Terus kita Yang kelima Teman-teman Ini Namanya Buah Markisa Buah markisa Ini berasal Dari Amerika Tumbuh di Pohon menjalar Indah Yang berbunga Teman-teman Satu buah markisa Mengandung Kalorinya Sangat sedikit Teman-teman 17 kalori Ini mengandung Vitamin C Dan vitamin A Ada sat bersih Dan kalium Seratnya Dalam markisa Ini bisa memperlambat Pencernakan Teman-teman Jadi kenyangnya Lebih lama Mengendalikan Napsu makan Selain itu Di biji markisa Menyerjakan Piceyantanol Atau Z Yang terkait Dalam Penurunan Tekan Darah Jadi teman-teman Kalau punya Atensi tinggi Makan ini Juga bisa Menurunkan Tekanan Darah Juga meningkatkan Sensitifitas Insulin Pada pria Yang kelebihan Berat badan Namun perlu Diketahui juga Teman-teman Bahwa Buah markisa Ini Paling bagus Dimakan Saat utuh Ya teman-teman Ya Seperti itu Bisa juga Dimakan untuk Pencuci mulut Kita ke enam Yang ke enam Adalah buah kiwi Teman-teman Ini buah kecil Berwarna coklat Ini belum Kaya vitamin C Dan vitamin E Kadar vitamin C Sangat tinggi Teman-teman Juga Mengontrol Gula darah Dan kolesterol Kiwi Juga Kaya Akan serat Teman-teman Dalam sebuah Studi Juga mengatakan Bahwa Kiwi itu Juga menyediakan Serat tambahan Daripada Makanan sejenis Tingginya serat Itu juga dapat Menurunkan Tekanan Berat badan Karena Merasakan Kenyang yang lebih lama Juga meningkatkan Kesehatan usus Yang terakhir Teman-teman Ini adalah Buah melon Dan semangka Seperti ini Gambarnya Teman-teman Ini kandangan Kadar kalorinya Air yang tinggi Itu membuat Sangat ramah Bagi penurunan Berat badan Teman-teman Jadi Lebih sering Kebuang Air kecil Dan air besar Juga teman-teman Vitamin C Sangat bagus Ada Beta karotene Dan likopen Seperti yang sudah Kita bahas Di video sebelumnya Oke teman-teman Itulah 7 buah segar Cocok kita makan Untuk menurunkan Berat badan Semoga teman-teman Yang sedang Melakukan problem diet Dapat sukses dietnya Kita bertemu Di video-video yang lainnya Sampai jumpa Dadah Terima kasih telah menonton